Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan menggandeng Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA guna memeriksa kebenaran kabar keberadaan harimau yang diduga masuk ke area kampus Untuk saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA untuk memeriksa kebenaran kabar tersebut Ungkap Pembantu Rektor 3, Unisri Silukarnain Sembari menunggu BKSDA dan pihak universitas memutihkan kebenaran kabar masuknya harimau ke komplek kampus Silukarnain meminta mahasiswa waspada Kepala Kebun Riset Pertanian Fakultas Pertanian Unisri, Umar Harun, mengatakan seorang mahasiswa mendengar auman harimau saat melakukan praktik pertanian Auman tersebut didengar oleh mahasiswa yang tengah melakukan riset di Kebun Sawit pada Sabtu Sebagai informasi, area kebun riset kampus Unisri Indralaya memiliki luas 200 hektare 30 hektare merupakan kebun sawit dan 15 hektare adalah kebun karet Area tersebut juga didominasi semak belukar Meski tidak melihat secara langsung, namun suara harimau tersebut membuat mahasiswa berlari ketakutan Akibat laporan itu, pihak kampus menghentikan sementara aktivitas riset di area perkebunan Unisri Selain mahasiswa, seorang warga mengaku melihat hewan menyerupai harimau pada hari Selasa Warga melihat hewan sebut tak jauh dari lokasi pertama saat mahasiswa mendengar auman Kita doakan bersama, semoga harimau tersebut bisa dievakuasi dengan baik dan tidak memakan korban jiwa Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Selain dulu video kali ini, selamat mencari